Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di CGTV Update Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua Bagaimana cara untuk unbin DVR Hikvision ya Khususnya untuk yang tipe terbaru Yang keluaran di tahun 2022 akhir Atau di tahun 2023 Begitu ya Oke, dan ini adalah tampilan dari DVR Hikvisionnya Sebelum nanti saya unbin Saya juga akan tunjukkan Tipe DVR yang saya gunakan Begitu ya Oke, jadi sekarang kita akan masuk menu dulu Ya, nanti teman-teman bisa Apa namanya Menggunakan pola Atau menggunakan password ya Di sini saya akan menggunakan pola saja Dan ini adalah tampilan dari DVR yang saya gunakan ya Tipenya HVR Kemudian kalau misalkan Kita mau melihat Apa namanya modelnya Ini adalah tipe IDS7204 HQHI M1E Gitu ya Dan versi firmwarenya adalah Versi 4.70.181 Oke, seperti itu adalah Ini adalah tipenya Dan kemudian Kenapa kita harus unbin Nah, biasanya Kita mendapati masalah Ketika kita ingin menambahkan perangkat ke aplikasi Itu biasanya sudah ada keterangan Perangkat sudah ditambahkan oleh akun lain Nah, untuk cara unbinnya Kita masuk ke menu configuration dulu ya Ini kita ulangi dari awal Ini tampilannya di sini Configuration Kemudian masuk ke menu Network ya Terus kemudian masuk ke platform access Oke, nah kalau kita lihat di sini Bin statusnya itu yes Artinya ini sedang Tertaut dengan sebuah akun Begitu ya Nah, untuk melepaskannya Atau untuk resetnya Ataupun juga untuk unbinnya Tinggal klik yang di sini ya teman-teman Di sini kita klik unbin saja Ini klik unbin Nah, selanjutnya nanti kita akan diminta Untuk masukkan admin password Nah, admin password ini adalah password dari DVR kita Jadi password dari DVR Hikvision ini Jadi pastikan Untuk bisa melakukan unbin Teman-teman tidak lupa passwordnya ya Tapi kalau nanti teman-teman lupa passwordnya Maka teman-teman harus Melakukan reset password terlebih dahulu Sebelum melakukan unbin Nah, sekarang kita akan coba masukkan ya Ini kita pakainya Standar saja Tapi ini disesuaikan dengan DVR teman-teman ya Jadi jangan ikutin saya ya Ini saya menggunakan password yang saya gunakan saja gitu Nah, selanjutnya kalau misalkan tidak yakin Bisa dilihat di sini Kalau sudah yakin Kemudian bisa di klik OK Nah, dengan seperti ini Ada keterangan not unbound Artinya ini sudah berhasil di unbin gitu ya Sudah lepas gitu Nantinya Di sini statusnya akan no Bin statusnya no Dan kemudian nanti teman-teman ketika scan ini Apa namanya Scan QR code ini Maka dia akan bisa ditambahkan seperti itu Nah, catatan ya Catatan ini hanya berlaku untuk DVR-DVR yang keluar di tahun 2022 akhir Atau setelah tahun 2023 Ya Khususnya bagi firmware yang sudah 4.70 ya Atau kalau mau menandainya Biasanya ada tipe IDS ya IDS-nya atau tipe M1 ya Tipe M1E Ini juga mungkin berlaku juga untuk DVR-Hiluk ya Jadi DVR-Hiluk yang keluar tahun 2022 akhir Menjelang 2023 atau 2023 Itu nanti kita bisa menggunakan fitur unbin yang ada di DVR-nya Tapi bagi DVR yang keluaran sebelum itu Maka ada kemungkinan itu tidak bisa ya Di unbin menggunakan cara ini Solusinya hanya dengan dikirim ke service center Itu pun kalau memang Hikvisinya belum mengupdate ya Karena terakhir informasinya seperti itu ya Nanti kalau bagi teman-teman yang punya DVR tahun 2022 Sebelum apa Akhir ya Dan kemudian bisa melakukan unbin ini Nanti silahkan komen di kolom komentar gitu ya Intinya Selama teman-teman version pembernya bisa di 4.70 saya kira bisa Tapi kalau versionnya masih di 4.30 ke bawah Kemungkinan tidak bisa gitu ya Bagi teman-teman saya kira cukup seperti itu saja Bagaimana cara untuk unbin DVR Hikvision yang terbaru Semoga bisa memberikan informasi ya Jadi untuk yang versi terbaru atau DVR terbaru Teman-teman unbinnya cukup dilakukan sendiri saja Tidak perlu menghubungi technical support Tapi kalau untuk yang model lama Saya kira masih membutuhkan technical support ya Untuk melakukan unbin begitu Baik saya kira cukup ya Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum Kemudian like videonya Dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semuanya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!